It's too late, I'm gonna die It's too late Beberapa waktu yang lalu, tanah air sempat dikejutkan dengan berita meninggalnya seorang anak akibat bunuh diri. Di tengah rai, anak tersebut memutuskan untuk mengakhiri nyawanya karena terinspirasi oleh manga atau komik Jepang yang memang sangat ia gemari. Meskipun hal ini hanyalah sekedar dugaan saja, namun memang Jepang merupakan satu negara dengan tingkat bunuh diri yang cukup tinggi. Bahkan ada sebuah klub atau komunitas yang menjadi wadah untuk mereka yang mendukung cara mengakhiri nyawa yang tak wajar ini. Tentunya klub seperti ini bukanlah klub yang umum ada di dunia. Pemirsa, kami telah merangkum beberapa perkumpulan tersebut dalam klub-klub tak lazim di dunia versi on the spot. Yang pertama adalah klub bunuh diri. Di Jepang, konsep bunuh diri memang telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kulturnya. Adanya jaringan internet, menjadikan konsep ini semakin meluas dan terbentuklah klub bunuh diri. Klub ini telah beroperasi beberapa lama, namun pihak kepolisian baru menyadari pada tahun 2003. Jumlah orang Jepang yang mengikuti klub ini pun telah mencapai angka yang mengkhawatirkan. Kelompok ini juga mengajarkan anggotanya tentang beberapa cara bunuh diri. Klub ini dipercaya bertanggung jawab akan ratusan orang Jepang yang memutuskan bunuh diri. Yang lebih mengerikan, kelompok ini masih aktif hingga sekarang. Tak hanya di Jepang saja, klub bunuh diri asal Australia yang berama Exit International juga kian meraja lela. Bahkan mereka berani membuka cabang di Inggris. Organisasi ini diperakarsai oleh seorang dokter bernama Philip Nischke. Yang dipercaya, setiap manusia berhak mencabut nyawanya sendiri. Mereka berupaya membantu orang-orang untuk mengakhiri hidup mereka, termasuk orang-orang yang sakit parah dan juga lansia. Apapun yang terjadi, bunuh diri bukanlah solusi dari masalah yang kita hadapi. Jika kita mau berpikir positif, tentu apa yang kita lalui merupakan sebuah anak tangga yang membawa kita ke sebuah titik yang lebih baik. Sebuah klub unik di London menamarkan dirinya Shhh Dating. Sesuai dengan namanya, para anggota klub ini dilarang untuk berbicara selama bertemu dengan lawan jenis. Meskipun cara kencan diam ini sangat tak biasa, namun popularitasnya semakin tinggi hingga banyak orang dari luar Inggris ikut serta. Dalam setiap pertemuan, para anggota dikenai biaya 20 pon sterling atau sekitar Rp315.000 untuk menghabiskan waktu tanpa sepatah katapun. Lucy Baker, yang merupakan penggagas klub ini, mengemukakan bahwa dengan diam, hal ini akan membuat seseorang lebih terhubung dengan orang lain. Sebelum kencan dimulai, para peserta diperkenankan untuk melihat geodata setiap anggota. Mereka hanya diperkenankan untuk menatap satu sama lain, berjabat tangan, dan berpindah tempat duduk. Perbincangan hanya dilakukan dengan gerak tubuh. Misalnya menyerungkan tingkah laku kucing dan mengeong untuk memberitahu Anda memelihara kucing. Selanjutnya adalah klub crossdresser. Crossdresser adalah orang-orang yang gemar berpakaian dan berdandan ala lawan jenisnya. Hal ini tentunya berbeda dengan transseksual. Crossdresser ini hanya berdandan seperti lawan jenisnya tanpa memiliki tendensi untuk berperilaku atau menjadi diri lawan jenisnya tersebut. Sebagian crossdresser meyakini bahwa apa yang mereka lakukan adalah kebebasan untuk mengapresiasikan keindahan berbusana tanpa mengenal batas gender. Beberapa pria memang mengagumi betapa eleganya sepasang high heels, dan ingin juga mengenakannya tanpa perlu menjadi wanita sesungguhnya. Sebaliknya beberapa wanita menyukai kesan formal dari sertelan taksido dengan rambut cepat yang simpel sehingga memilih mengenakannya daripada floral dress yang meliuk-liuk jika terkena angin. Klub crossdresser ini tak hanya ada di Jepang saja, namun telah tersebar ke berbagai penjuru dunia. Mereka juga secara rutin mengelar acara-acara untuk berkumpul bersama, tentunya juga sebagai ajang untuk memperlihatkan tampilan unik mereka. Berikutnya adalah klub vampir dari Inggris. Klub ini secara rutin mengadakan pertemuan sebulan sekali. Dalam pertemuan tersebut, para anggotanya saling menghisap darah. Meski aneh, namun gerakan bawah tanah penghisap darah ini telah mencapai lebih dari 3.000 orang. Salah seorang anggotanya bernama Tireta Blaze mengaku bahwa dari kecil ia sudah merasakan dirinya sebagai vampir, bahkan ia selalu merasa haus darah. Acara kumpul vampir ini diawasi oleh kepala vampir yang dikenal dengan sebutan sesepuh. Para sesepuh yang mengenakan topeng biasanya menyempunyikan identitas mereka. Dalam setiap pertemuan, para sesepuh juga memberikan pelajaran tentang gimana dan bagaimana cara me-extrap darah. Orang-orang yang menghadiri pertemuan aneh ini harus melalui tes psikologi yang dilakukan oleh para sesepuh. Ini dilakukan untuk mengontrol kondisi kesehatan mental dari para anggotanya. Para anggotanya juga harus berkomitmen serius untuk masuk ke dalam klub vampir ini. Klub Talazim selanjutnya adalah Meritak Sang atau Asosiasi Orang Mati. Klub ini didirikan oleh seorang petani dari utar Pradesh, India, berama Lal Bihari. Klub aneh ini memiliki anggota yang dinyatakan meninggal oleh pemerintah, padahal kenyataannya mereka masih hidup. Kala itu Lal Bihari mencoba untuk mengajukan pinjaman bank, namun biar terkejut karena ia telah dinyatakan meninggal dunia pada tahun 1994. Ternyata Sang Paman menyuap pejabat pemerintah untuk mendapatkan kepemilikan tanah Bihari. Karena mengetahui sedikitnya seratus orang yang memiliki situasi serupa, Lal Bihari memutuskan untuk membentuk sebuah wadah untuk mereka secara resmi telah mati. Klub kecil yang dahulu yang dirikan kini telah memiliki anggota sebanyak lebih dari 20 ribu orang di seluruh India. Pada tahun 2004, mereka berhasil memperjuangkan empat anggotanya untuk dinyatakan hidup kembali. Seperti namanya, Klub Beefsteak ditujukan untuk para penggemar beefsteak dengan cita rasa tingkat tinggi. Klub ini didirikan pada tahun 1705 di London oleh antoni Charred Escort dan terus mengalami perkembangan. Pada tahun 1785, Prince of Wales bergabung. Uniknya, anggota klub ini hanya dibatasi sampai 24 orang. Untuk menjadi anggotanya saja, seseorang harus menunggu anggota lain yang keluar atau meninggal terlebih dahulu. Dalam pertemuan yang secara rutin dilakukan, para anggotanya akan berkumpul bersama dan makan steak. Mereka akan berbincang tentang steak-steak yang enak, menyanyikan lagu tentang steak, dan bahkan mengenakan pakaian yang bertuliskan daging sapi dan kebebasan. Pemirsa tulang klub-klub tak lazim di dunia versi on the spot.